Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan mulai pertemuan maksud saya mulai kuliah kedua kita mata kuliah perpindahan panas dimana kita akan membahas tentang pengenalan dan konsep rasa dari perpindahan panas karena di pertemuan sebelumnya saya belum memberikan materi kuliah jadi hanya informasi penaturan kuliah saja namun di slide terakhir ya saya sudah memberikan gambaran bahwa perpindahan panas ini adalah ilmu dasar yang berhubungan dengan laju dari proses perpindahan dan energi panas nah dari situ Anda bisa mengembangkan atau bisa mengira bahwa apa yang akan dipelajari nanti ke depannya ada beberapa hal yang ingin dicapai atau yang menjadi tujuan dalam topik topik ini dalam pertemuan kedua ini diantaranya memahami bagaimana hubungan antara termodinamika dan perpindahan panas bagaimana persamaan keduanya atau ketidaksamaan antara keduanya kenapa harus dipelajari terpisah seperti yang Anda ketahui bahwa di kampus kita termodinamika dan perpindahan panas ini dipisah dalam dua mata kuliah yang berbeda sehingga pokok bahasannya pun berbeda dimana termodinamika sendiri membahas tentang berapa jumlah panas sedangkan perpindahan panas ini fokus ke laju perpindahan panasnya nah nanti bagaimana hubungan keduanya bisa kita lihat kemudian yang kedua membedakan bentuk energi panas dengan bentuk energi lainnya dan bentuk perpindahan panas dengan bentuk perpindahan energi lainnya jadi yang kita ketahui dari kita belajar dari SMP mungkin atau dari SMA kita sudah mengenal macam-macam bentuk energi ada energi panas energi potensial energi kinetik energi kimia energi nuklir dan seterusnya nah ini kita bisa membedakan mana ya yang dinamakan energi panas mana yang dinamakan energi selain energi panasnya kemudian menggunakan selanjutnya dapat menggunakan prinsip kesetimbangan energi pada suatu permukaan sehingga nanti yang akan kita gunakan adalah kesetimbangan energi permukaan atau surface energy balance selanjutnya selanjutnya memahami tiga mekanisme perbindahan panas dasar ya ini yang sudah kalian kenal atau anda kenal dari jaman SD mungkin pada konduksi konveksi radiasi dan persamaan yang menyertainya ya ada persamaan Fourier untuk konduksi ada persamaan Newton untuk konveksi hukum pendinginan Newton ada hukum Stefan Busman ya untuk radiasi selanjutnya mengidentifikasi permintaan panas yang terjadi secara simultan dalam praktek kita ketahui bahwa proses permintaan panas tidak terjadi secara tunggal mekanisme biasanya terjadi secara simultan berkelanjutan jadi dari konduksi kemudian diteruskan secara konveksi dan radiasi atau dari konveksi diteruskan secara konduksi seperti ketika kita masak air jadi panas ini kita merasakan hawa panas itu terjadi karena radiasi kemudian wajan yang dipanaskan itu terjadi secara konveksi dan wajan panas di permukaan dalamnya itu terjadi secara konduksi nanti akan lebih detailnya ketika kita sudah membahas lebih dalam kemudian menghubungkan antara biaya dengan proses permintaan panas dalam hal ini baik panas yang terbuang ataupun panas yang diperlukan dalam hal dalam hal ini misalnya pada kasus di iklim kita iklim terpis dimana temperaturnya selalu di atas rata-rata bagi kenyamanan manusia sehingga diperlukan alat pendingin nah ini kaitannya bagaimana kebutuhan biaya yang diperlukan untuk mendinginkan suatu ruangan sehingga dapat nyaman untuk manusia nah itu berapa besar energi panas yang harus dibuang dari ruangan itu atau harus diindahkan dengan alat penukar panas atau yang kita kenal dengan AC alat pendingin ruangan kemudian menyelesaikan kasus-kasus perpindahan panas yang kita temui sehari-hari dalam kehidupan ini nah ini beberapa hal yang menjadi tujuannya meskipun tujuan ini tidak semuanya kita capai di kuliah kedua ini karena topik di kuliah topik ini akan digunakan untuk kuliah kedua dan kuliah ketiga karena ini cukup banyak oke kita mulai saja hubungan termodernya perpindahan panas panas heat ini adalah bentuk energi sudah kita ketahui bahwa macam-macam bentuk energi salah satunya adalah energi panas panas adalah bentuk energi yang dapat dipindahkan dari suatu sistem ke suatu sistem lainnya sebagai akibat dari perbedaan temperatur artinya jika tidak ada perbedaan temperatur maka tidak akan terjadi proses perpindahan panas itu syarat termodinamika ilmu termodinamika ini fokus terhadap jumlah panas yang dipindahkan jumlah panas yang dipindahkan sebagai satu sistem atau jumlah panas yang diangkat sebagai suatu sistem yang dipindahkan dari suatu kondisi ekulibrim atau kondisi setimbang menuju ke kondisi setimbang lainnya dari proses perpindahannya itu jadi yang difokuskan adalah jumlahnya besar sedangkan perpindahan panas sendiri ini fokus ke laju perpindahan panas perpindahan panas sebagai akibat dari perbedaan temperatur jadi jika tidak ada perbedaan temperatur maka tidak ada proses perpindahan panas dan perpindahan panas ini selalu terjadi dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah perlu diingat jadi selalu ke arah ke temperatur yang rendah atau kalau kita gambarkan gradient selalu negatif dari atas ke bawah miring dan perpindahan panas ini akan berhenti ketika 2 medium atau ketika kondisi lingkungannya atau itu sudah mencapai temperatur yang sama atau equilibrium state namanya kondisi equilibrium state perpindahan panas sendiri dapat dipindahkan melalui 3 mekanisme atau 3 mode atau modus dekondisi konveksi dan radiasi meskipun sebenarnya yang murni prosesnya itu hanya ada 2 yang satu ini adalah pengembangan dari yang lain tapi untuk membedakannya kita sebut kita biasa kenal dekat 3 mekanisme nah ini contoh bagaimana perbedaan termodinamika dengan perbindahan panas dalam termodinamik hanya mempelajari jumlah panasnya namun pada kenyataannya pada keilmuan atau keteknikan kita seringkali apa namanya lebih tertarik bagaimana proses perbindahan panas atau lamanya laju perbindahan panas itu terjadi contohnya pada gambar saklu ini biasanya kita kita merasa tertarik dengan berapa lama sih waktu yang diperlukan dari kopi panas di dalam termos menjadi temperatur ruangan jika kita letakkan kopi dalam ruangan atau menjadi temperatur sama dengan lingkungan atau menjadi dingin nah ini tidak bisa dipelajari ini tidak kita temui dalam ilmu termodinamika namun hanya bisa dipelajari dalam cabang ilmu sendiri yaitu perbindahan panas kemudian tadi sudah saya jelaskan berpindahan panas selalu terjadi dari proses temperatur tinggi ke temperatur yang rendah contohnya pada kopi panas kamar kedua 70 derajat sedangkan lingkungannya 20 derajat maka panas dari kopinya akan terbuang keluar sampai pada kondisi dimana temperatur kopi dan lingkungannya ini mencapai temperatur yang setimbang atau ekilibrium nah ini ada beberapa aplikasi dari perpindahan panas dapat dilihat disini bahkan di tubuh kita ini selalu terjadi proses perpindahan panas seperti yang kita ketahui bahwa temperatur normal manusia 36 sampai 38 derajat atau rata-rata 37 derajat celcius sedangkan temperatur ruangan rata-rata 25 derajat celcius pada si level atau jika kita asumsikan pengaruhnya sedikit sekitar 25 derajat celcius rata-rata maka akan terus terjadi proses perpindahan panas dari tubuh kita jika kita pada kondisi dalam ruangan saja karena temperatur tubuh kita lebih tinggi selalu terjadi nah inilah alasannya kenapa kalau Anda mengambil foto Anda dengan mode thermal jika Anda memiliki kamera atau alat yang bisa menunjukkan gambaran panas di sekitar benda maka akan terlihat seperti ada aura dari tubuh Anda nah ini dulu pernah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab mengesankan bahwa dia mampu mengeluarkan aura atau mampu mengeluarkan karisma Anda dengan foto seperti itu padahal sebenarnya hanya menggunakan thermal mode dan itu alami prosesnya kemudian aplikasi pada industri ya pada power plant tembang gate listrik ini ada tenaga uap tenaga macam-macam ini membutuhkan pendingin terutama pemakai listrik tenaga nuklir karena menghasilkan panas yang luar biasa ini panasnya penuh dibuang maka aplikasi pemimpinan panas disini sangat berguna sekali kemudian di otomotif ini penggunaan pada radiator mobil atau pada motor motor yang sekarang sudah hampir semuanya menggunakan radiator meskipun masih ada yang menggunakan alat penukar alat pembuang panas pasif seperti sirip kemudian di elektronik ini ada circuit board ini perancangannya juga mempertimbangkan mekanisme perbedaan panas kalau Anda perhatikan di motherboard komputer Anda PC itu ada ada benda yang berbentuk sirip-sirip yang fungsinya untuk membuang panas atau jika Anda menggunakan PC yang yang high-end ya maka Anda membutuhkan pembuang panas terutama di bagian prosesor yang cukup baik bahkan menggunakan sistem pendingin liquid cairan kemudian aplikasi pada rumah tangga kulkas dan AC ini juga menggunakan prinsip perpindahan panas oke kita back dulu ke belakang tentang sejarah munculnya yang memperpindahan panas ini atau yang kita katakan apa itu panas dulu sebelum abad ke-19 tadi ada satu teori teori yang mendefinisikan panas ini sebelum sekarang kita ketahui sebagai panas atau heat ini dulu panas ini didefinisikan sebagai kalorik jadi bukan panas disebut sebagai kalorik bukan heat jadi teori kalorik ini menyatakan bahwa panas ini dianggap sebagai substan yang mirip vida atau benda atau substan yang mirip vida yang dikenal dengan kalorik dan ini tanpa masa jadi tidak memiliki masa tidak memiliki warna tidak berbau dan tidak berasa jadi ini sempurna sekali tapi ada jadi kalau teori ini menganggap bahwa panas itu seperti itu kemudian dapat dipindahkan atau dituang atau ditempatkan di satu body benda atau wadah ke wadah yang lain dapat dipindahkan intinya nah teori ini ini masih dipakai sampai awal abad 19 ya karena memang belum berkembang ilmunya pemahaman manusianya belum sampai seperti di gambar ini ini ilustrasinya ini dianggap sebagai kalorik sampai muncul teori kinetik kinetik yang menganggap bahwa atau yang mentri bahwa molekul ini sebagai suatu bola-bola kecil yang bergerak bebas dan menghasilkan energi kinetik ini teori kinetik ini muncul namun teori tentang panas yang benar-benar sesuai dengan apa yang sebenarnya ini belum muncul jadi lebih dulu kinetik teori tadi kalau teri kemudian berkembang ilmu muncul kinetik teori ini tidak dihubungannya dengan permintaan panas tapi ini membantu nanti dalam mendefinisikan panas ini sehingga pada pertengahan abad 19 dipahami sebenarnya apa itu panas nah ini yang paling berjasa adalah seorang kebangsaan inggris bernama james prescott june menerbitkan hasil penelitiannya dia menyatakan tahun 1843 ya bahwa panas ini bukan sesuatu yang digambarkan seperti teori kalori ini jadi tidak digambarkan seperti itu jadi panas ini adalah suatu energi yang berhubungan dengan gerakan acak dari atom dan molekul ya ini berhubungan dengan kinetik teori yang sebelumnya sudah muncul artinya karena ada gerakan acak random ini maka muncullah panas nah ini adalah pemahaman sebenarnya tentang panas jadi teori kalori ini akhirnya runtuh tergantikan oleh pernyataan dari CX Presko Joule ini yang dipublish pada tahun 1843 yang sebelumnya kalau Anda baca sejarah ya ada ada rentetan penelitian ya bukan hanya CX Presko Joule ya namun Joule ini menyimpulkan dan mempublishnya ya hasil eksperimennya oke itu adalah sejarahnya ini orangnya James Presko Joule lahir tahun 1818 sampai 1889 seorang fisikawan Inggris yang lahir di Southport langsir England jadi dikenal karena jasanya dalam konversi elektrik dan mekanical energi menjadi panas dan hukum pertama termodinamiknya makanya karena jasanya ini dia di beri penghargaan dengan mengabadikan namanya menjadi satuan energi yang kita kenal sekarang sebagai Joule nanti bisa baca sendiri sejarahnya oke perpindahan panas teknik alat-alat yang menggunakan prinsip perpindahan panas alat-alat teknik maksudnya seperti heat exchanger atau penukar kalor sederhananya seperti radiator di pesawat juga ada heat exchanger radiator kemudian boilers ini untuk memanaskan ini biasanya dipembangkit tenaga uap ini boilers sangat besar sekali jadi air dipanaskan untuk menghasilkan uap untuk memutar turbin yang nanti menggerakkan generator kemudian kondensor radiator tadi hampir sama dengan heat exchanger heat exchanger tidak semata-mata menggunakan cairan kalau radiator lebih banyak menggunakan cairan kemudian heaters furnance ini alat atau tungku masak kalau di industri pengecoran logam itu furnance istilahnya kemudian refrigerators atau gokas kemudian solar collectors solar panel ini didesain dengan basic analisis perpindahan panas kasus perpindahan panas ini dibagi dua dua grup yang pertama adalah group rating atau laju laju perbindahan panas yang kedua adalah sizing problem atau ukuran kasusnya tadi begini maksudnya lajunya misalnya dalam kasus yang kita temui biasanya yang ingin diketahui itu kalau bukan ukuran bendanya itu berapa kemampuan bendanya dalam hadakan panas jadi hanya dua kasus tidak bisa keduanya tidak diketahui karena nanti tidak akan ketemu misalnya punya sebatang besi atau punya wajan dengan ketebalan sekian dengan material sekian konduktivitas termangat sekian berapakah laju perpindahan panas wajan sehingga dapat memasak air sekian berapa lama waktu yang dibutuh untuk masak air dan seterusnya kemudian sizing jika misalnya ada kasus jika material yang digunakan untuk membuat wajan adalah ini kemudian diinginkan bahwa untuk masak air sekian liter harus mendidih pada sampai waktu sekian menit maka berapakah ukuran wajan yang diperlukan yaitu sizing jadi ukuran dari kasusnya kemudian alat-alat teknik ini dipelajari dianalisis dan secara dua metode sebenarnya ada tiga cuma di sini tidak diberikan ada dua yang pertama experimental melalui tes dan pengukuran tadi misalnya wajan kalau kita mau tahu berapa lama dia bisa memanaskan air kita langsung ukur saja eksperimen saja atau analitik analitik ini kita hitung manual kita hitung dengan persamaan rumus yang sudah kita ketahui maka kita bisa memperkirakan tentunya hasil eksperimen akan lebih valid namun analitik ini dapat kita gunakan sebagai acuan atau panduan kita dalam memperkirakan ada satu metode lagi dalam analisis engineering ini ada metode komputasi komputer sekarang komputer sudah berkembang ilmu komputer sudah berkembang jadi semua ilmu hampir mempunyai pendekatan komputasional jadi kita analisis dengan komputer tentunya ada kelebihan ada kekurangan bisa baca sendiri saja energi sendiri ini terbagi dalam beberapa bentuk bisa eksis ada dalam berbagai bentuk ada energi termal energi panas ini energi mekanikal kinetik potensial elektrikal magnetik kemikal nuklir total total dari semua energi ini disebut dengan total energi atau kapital E atau E kecil dimana persatuan masa jadi bisa satu sistem tercakup semua energi atau bisa satu sistem itu hanya beberapa energi misalnya ada sistem yang tidak melibatkan energi kimia atau nuklir atau sistem tidak elektrik yang magnetik yang pasti semua benda yang ada di bumi ini akan memiliki energi potensial karena faktor gravitasi dan untuk kinetik sendiri ini tergantung dari benda diam atau bergerak kemudian ada mikroskopik energi mikroskopik energi itu disebut dengan internal energi tapi kalau yang tadi makroskopik yang atas ini itu total energi mikroskopik energi ini disebut dengan internal energi internal energi ini adalah penjumlahan dari energi kinetik dan potensial dari molekul jadi yang energi mikro jadi yang tidak dapat kita rasakan langsung ini misalnya karena molekul ini bergerak bebas posisi molekul itu bisa bergerak bebas sehingga muncul energi kinetik dan molekul ini memiliki masa sehingga memiliki energi potensial kemudian ada sensible heat panas yang sensible ini merupakan energi kinetik dari molekul ini dapat kita rasakan di sensible heat kemudian ada latin heat latin heat ini adalah panas yang dihasilkan karena ada perubahan fasa misalnya dari uap air menjadi air atau air menjadi uap air atau es menjadi cair panas yang dilepaskan atau yang diserap itu disebut dengan panas latin sedangkan sensible sendiri itu panas yang dihasilkan karena gerakan dari molekul energi kinetik dan molekul kemudian ada energi akibat reaksi kimia ada reaksi exotem endotem dan endotem reaksi yang melepaskan oksigen atau menyeram oksigen misalnya proses exotem yang melepaskan energi proses pembakaran reaksi kimia ini chemical chemical energy adalah internal energy ini mikroskopi yang berhubungan dengan ikatan atom ikatan atom dari sebuah molekul kemudian ada energi nuklir energi nuklir sendiri ini berhubungan dengan aktivitas nukleus atau inti atom energi yang dihasilkan dari aktivitas inti atom ini tidak kita pelajari ada cabang ilmunya sendiri sampai disini anda bisa menyimpulkan apa itu thermal energi energi panas dengan panas apa bedanya anda bisa menyimpulkan sendiri selanjutnya internal energi dan entalgi nah ini pembahasan ini sebenarnya sudah ada di mata kuliah termodinamika jika anda mungkin saat ini saya akan membahas tentang internal energi dan entalgi atau mungkin sudah pernah sudah mengambil mata kuliahnya maka anda mungkin masih ingat ada pembahasan seperti ini ini masih ada hubungannya di awal tujuan pertamanya melihat hubungannya kenapa ini juga dibahas di permintaan panas nanti anda akan tahu ketika aplikasinya dalam analisis dari sistem yang melibatkan aliran pelidak kita seringkali menggabungkan nilai properti properti ini adalah sifat antara U ini adalah internal energi dan PV PV ini adalah flow energi flow energi nah gabungan dari internal energi dan flow energi ini itu kita kenal dengan nama atau istilah enthalpy nah ini sudah anda pelajari di atau anda akan mempelajari di termodin flow energi sendiri adalah energi yang dibutuhkan untuk membuat suatu sistem suatu kulida dalam hal ini kulida ini untuk bisa bergerak dari posisi diam atau membuat fluidanya tetap bergerak sorry dari posisi diam menjadi bergerak atau sebaliknya kemudian ada panas spesifik dari gas sairan dan solid panas spesifik ini adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur persatuan masa dari suatu substan sebesar satu derajat jadi berapa besar energi yang dibutuhkan untuk setiap satu kilogram persatuan masa di sini kilogram dan setiap satu derajat Kelvin atau derajat Celsius berapa besar panas yang diperlukan kemudian ada dua jenis panas spesifik ada panas spesifik pada volume konstan dan panas spesifik pada tekanan konstan CV dan CP panas spesifik dari satu sustan pada umumnya dipengaruhi oleh dua variable independen berupa tamperatur dan tekanan artinya nilai CP dan CP ini dipengaruhi temperatur dan tekanan seperti ilustrasi gambar di samping yang di bawah ini terjadi perbedaan temperatur maka nilai panas spesifiknya itu juga berbeda jadi panas yang dibutuhkan juga berbeda untuk menaikkan temperatur satu derajat untuk masa yang sama dan pada kondisi tekanan rendah semua real gas real gas bukan ideal gas real gas kita asumsikan sebagai ideal gas atau gas ideal mungkin nanti anda harus cari tahu apa bedanya real gas dengan gas ideal biasanya dalam analisis fluida kita selalu menggunakan asumsi gas ideal oleh karena itu specific heat dari gas ini hanya dipengaruhi oleh temperatur jadi pengaruh tekanannya kita abaikan 1 kilojoule per kilogram derajat sesius contoh nilai specific heat specific heat ini mempengaruhi nilai internal energy perubahan internal energy delta U dan mempengaruhi nilai delta H atau ental P kita lihat disini bahwa delta U sama dengan CV rata-rata kali delta T spesifik heat pada volume constant sedangkan delta H ini menggunakan CP atau untuk nilai tenaga energi yang atas yang delta U kecil ini bersatuan masa sedangkan tanpa satan masa ini total internal energi pada incompressible substance dimana nilai kerapatannya konstan yang tidak dipengaruhi oleh temperatur maupun tekanan sehingga nilai CV dengan CP ini adalah sama identik jadi dalam pada kasus incompressible substance ini tidak hanya benda padat tapi benda-benda yang incompressible yang kerapatannya tidak termampatkan atau tidak berubah jika mendapatkan perubahan tekanan maupun temperatur contohnya cairan yang kental atau aliran udara kecepatan rendah itu incompressible sehingga nilai perubahan nental B dapat kita nyatakan delta U sama dengan M masa kali C rata-rata jadi tidak CV atau CV lagi kali delta T perpindahan energi energi dapat dipindahkan dari suatu dari suatu sustan atau suatu masa jadi energi yang berasal dari suatu sistem atau suatu masa dalam bentuk dua mekanisme ada perpindahan panas maupun usaha jadi energi dari suatu masa karena masa sendiri memiliki energi panas seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi panas itu berasal dari mana dari internal energinya dari sensible heat tadi gerakan molekul kinetiknya kemudian kemudian bisa dari latent heat kemudian mekanisme yang lain adalah usaha jadi ada dua mekanisme perpindahan energi kemudian laju perpindahan panas ini adalah jumlah panas yang dipindahkan persatuan waktu ini yang kita pelajari nanti laju perpindahan panas atau kita kenal dengan key capital dot key capital dot heat flux adalah laju perpindahan panas persatuan luasan atau area yang tegal lurus terhadap arah perpindahan panasnya nah ini heat flux itu heat flux yang ini sedangkan heat transfer rate yang key capital kedua ini yang akan kita cari dalam kasus-kasus perpindahan panas nah dalam analisis perpindahan panas fokus kita bukan disini ya key ini adalah jumlah panasnya ini adalah fokus dari ilmu termodinamika sedangkan fokus kita ada disini jika proses perpindahan panas terjadi selama waktu tertentu maka bisa kita integralkan terhadap waktu itu maka kita peroleh nilai key sama dengan key dot kali delta key dot ini adalah laju perpindahan panas rate nya dimana key dot nya sendiri adalah sorry key dot ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai heat flux saya belum menemukan padanan atau up translate yang tepat ya flux untuk kata flux jadi kita gunakan istilah heat flux saja selanjutnya hukum pertama termodinamika ini seperti yang sudah kita katai bersama atau mungkin sering anda dengar tapi anda belum paham kalau ini adalah hukum termodinamika bahwa prinsip kesetimbangan energi energi tidak dapat dimaksinakan atau tidak dapat diciptakan hanya dapat diubah bentuk mungkin sudah sering menghafal ini ya ketika SMP atau SMA hukum kekekal energi atau kita di sini kenal dengan hukum pertama termodinamika total energi yang masuk dari satu sistem dikurangi dengan total energi yang keluar dari sistem ini sama dengan perubahan dari total energi dari sistem itu sendiri itu dapat dituliskan dalam matematik E capital in min E capital out sama dengan delta E sistem atau dalam laju perubahan energi laju energi yang masuk dikurangi laju energi yang keluar sama dengan laju perubahan energi dari sistem karena kita membahas di sini adalah laju perubahan energi atau laju perpindahan balas kita gunakan konsep energi balance untuk sistem dalam bentuk lajunya rate pada kasus steady steady tunak nanti Anda bisa cari apa itu steady kondisi tunak jadi tidak terpengaruh oleh waktu time independent dimana energi yang masuk itu sama dengan energi yang keluar jadi steady tidak berubah maka energi yang masuk apakah dalam batuk panas usaha ataupun masa ini nilainya sama dengan yang keluar jadi tidak terjadi perubahan energi dari sistem itu sendiri selanjutnya untuk close system dengan masa yang konstan seperti seperti contohnya satu sistem kaleng soda dimana ada masa sodanya temperatur awal dan temperatur akhirnya ada perbedaan maka nilai 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 energi jumlah energi key nya dari sistem ini itu sama dengan masa dikalikan dengan perubahan temperatur karena stationary close system dipengaruhi oleh masa dan perubahan temperatur nya saja persamaan yang digunakan untuk menghitung berapa besar energi yang terkandung dalam suatu close system nah konsep kesetimbangan energi untuk steady flow system jadi aliran kuita yang steady alat teknik seperti heater atau radiator mobil yang melibatkan aliran masa yang masuk dan keluar dari sistem masa yang masuk disini mungkin fluida ya itu dimodelkan sebagai sebuah control volume konsep control volume ini Anda sudah dapatkan di mekanika vida konsep ini juga kita gunakan dalam analisis dari flow system terutama steady flow system steady yang dimaksud tidak ada perubahan terhadap waktu pada lokasi tertentu di satu lokasi tertentu tidak ada perubahan berbeda dengan lokasi lainnya misalnya dalam suatu ruangan ada di satu titik pojok tidak terjadi perubahan apa-apa dari pagi sampai sore hanya tetap seperti itu kondisinya nah itu kondisinya steady tapi berbeda dengan hal berbeda halnya dengan jika dalam satu ruangan itu titik mana pun itu kondisinya sama itu namanya lamp system bukan steady tapi lamp l-u-m-p-e-d lamp system bukan hanya di specific location tapi semua lokasi laju aliran masa adalah jumlah masa yang mengalir melewati cross penampang potong dari saluran sedangkan volume flow rate laju volume aliran adalah jumlah volume aliran yang melewati saluran persatuan waktu ini dapat kita nyatakan dalam persamaan matematik ini dalam laju aliran masa m-dot mass flow rate ini juga digunakan dalam analisis aliran flida mungkin anda sering dengar konsep kekekalan masa m-dot sama dengan konstan nanti kalau belajar mekanika fluida akan paham atau belajar khusus tentang fluida aerodinamika mungkin kemudian volume flow rate ini v-dot dan laju haliran haliran energi k-dot atau haliran panas konsep surface energy balance atau kesetimbangan energi pada permukaan ini dapat kita gunakan dalam analisis perbindahan panas analogi ini hampir sama dengan analogi arus listrik berapa besar arus yang masuk itu sama dengan besar arus yang keluar sama dengan arus panas ini kalau anda sudah paham tentang konsep arus listrik jika dicabangkan maka jumlah yang masuk akan sama dengan jumlah yang keluar pada suatu surface energy balance ini jumlah panas yang masuk dari satu permukaan akan sama dengan jumlah panas yang keluar apapun bentuk atau mekanisme berpindah kemana permukaan ini tidak memiliki volume atau masa sehingga dapat kita treat sebagai fiksi sistem atau sistem yang fiksi yang tidak real yang tidak asli dan permukaan ini tidak memiliki energi sehingga energi yang dikandung tetap konstan sehingga dapat kita anggap sebagai satu sistem steady atau steady flow sistem sistem tunak yang masuk sama dengan yang keluar tadi steady kemudian mekanisme perbindahan panas mekanisme perbindahan panas sudah kita kenal ada kondusi konveksi radiasi panas sendiri adalah bentuk energi yang dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain sebagai akibat perbindahan termor atur kemudian termodinamika ilmu termodinamika atau analisis termodinamika ini fokus terhadap jumlah panas yang dipindahkan sedangkan perbindahan panas ini fokus pada laju panas yang dipindahkan kemudian ini saya mengulang saja mengulang saja tadi di awal laju perbindahan panas terjadi dari tambor atur rendah dan akan berhenti ketika tambor aturnya mencapai kondisi yang sama tambor aturnya yang sama atau ekolibrium kemudian semua modus perbindahan panas ini membutuhkan syarat terjadi bila ada perbedaan tambor nah ini akan kita kita lanjutkan di kuliah ketiga ini hanya kesimpulan dari atau rangkuman dari yang kita pelajari pada waktu masyarakat ini semoga ini bermanfaat dan bisa dipahami jika ada yang kurang mengerti bisa langsung ditanyakan ke saya baik lewat media lewat kontak saya whatsapp ataupun email silahkan oke terima kasih untuk kuliah pertama ini kuliah kedua ini materi pertama cukup sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.